Di video sebelumnya kita sudah membahas sebuah film berjudul The Marine yang dibintangi John Cena. Kali ini kita masih akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh para pro wrestling. Film kali ini berjudul Damage yang dibintangi oleh Steve Austin atau yang biasa kita kenal sebagai Stone Cold. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang player bernama John Brickner yang diperankan oleh Steve Austin. Baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat dari sebuah lembaga pemasyarakatan karena kasus pembunuhan yang ia lakukan 4 tahun lalu. Setelah bebas, John pun bekerja sebagai konstruksi bangunan. Meskipun John selalu mendapat diskriminasi dari sang mandor yang bernama Sullivan karena mantan api, John selalu berusaha bersikap baik. Malamnya, John pergi ke sebuah bar. Di sana ada tiga jamet yang mengganggu seorang pelayan bernama Frankie. John yang merasa terganggu akhirnya mengusir para jamet tersebut. Melihat kemampuan John itu membuat bartender menawarkan pekerjaan kepada John. Namun John tidak menerimanya. Malam berikutnya, John kembali ke bar. Baru masuk, sudah ada yang ribut di depan pintu. John pun memisahkan mereka. Namun saat John sudah lewat, eh diterusin. Baliklah si John, ya dihajar dua-duanya lah. Sampai luar, eh dilanjutin lagi. Bangke emang. Setelah melihat yang dilakukan John, seorang pria bernama Reno menawarkan pekerjaan kepadanya. Reno juga merupakan kekasih dari Frankie. Namun John tidak menerimanya. Besokan harinya, saat John pulang kerja, dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Veronica. Veronica adalah istri dari pria yang dibunuh oleh John 4 tahun lalu. Namun, dia juga yang membuat John bisa bebas bersyarat. Namun, hal itu dilakukan Veronica karena dia memiliki seorang putri bernama Sarah yang harus meneribat transplantasi jantung. Dan Veronica menyalahkan John yang sudah membunuh suaminya. Sehingga akhirnya, Veronica meminta John untuk membayar biaya operasi Sarah sebesar 250 ribu dolar. John yang merasa bersalah pun berniat membantu dengan mengumpulkan setiap pundi-pundi yang ia dapatkan dari bekerja di konstruksi bangunan. Dan juga, John bantu-bantu di bar untuk menambah tabungannya. Juga, John menanyakan pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan Reno kepada Frankie. Reno merupakan pria yang ambur adul, doyan judi, dan memiliki banyak hutang di mana-mana. Kemudian, setelah John bertemu Reno, Reno membawa John ke sebuah tempat, di mana di tempat itu adalah tempat pertarungan bebas. Di sana, Reno memperkenalkan seorang petarung bernama Timons. Dan mengatakan, jika John mampu mengalahkan Timons, maka akan mendapat keuntungan senilai 6 digit, yang berarti ratusan ribu dolar. Namun, John tidak menyetujui pekerjaan sebagai petarung dan memilih pergi. Keesokan harinya, tak ada angin, tak ada hujan. John malah dipecat oleh Sullivan sang mandor. Namun, Sullivan malah terkena serangan jantung. Namun, dengan kebaikan hatinya, John pun menyelamatkan nyawa Sullivan setelah John melakukan CPR. Ya, meskipun harus mematahkan tujuh tulang rusuk Sullivan. Malamnya, John kembali datang ke tempat pertarungan bebas. Dan melihat pertarung dari Reno berhasil menang, namun tidak mampu melanjutkan pertarungan. Akhirnya, John meminta dirinya ke Reno untuk menurunkan dia bertarung. Dan pertarungan pertama John pun berhasil dimenangkan. Meskipun, John mendapat gigitan di bagian lengan, namun John mampu membuat KO dengan menghancurkan giginya, dan melakukan pukulan telak di ulu hati lawannya. Membuat lawannya tidak mampu berdiri lagi. Kemenangan ini juga membuat salah satu utang Reno kepada manajer lawannya lunas. Untuk bisa bertarung dengan Timons, mereka harus melakukan beberapa pertarungan sambil mengumpulkan modal. Dan Reno pun menggadekan cincin permata warisan sang ayah seharga 5 ribu dolar untuk modal awal mereka. Dan mereka pun pergi ke sebuah pelabuhan untuk melakukan pertarungan kedua, yang mana pertarungan harus tetap berada di tengah, karena kalau keluar maka akan langsung digigit oleh anjing yang sengaja diikat di sana. Kemudian, Reno langsung dihadang oleh pemilik tempat bertarung bernama Nestor, karena Reno juga memiliki hutang padanya. Melihat Reno dalam masalah, John turun tangan dan berjanji akan melunasi hutang Reno setelah mengalahkan pertarungan Nestor dan mendapat peruntungan dari tarungan. Dan singkat cerita, akhirnya John kembali menang dengan mematahkan kaki dan hidung lawannya dan sekaligus hutang Reno pada Nestor lunas. Pertarungan demi pertarungan pun dilakukan John Brickners, dan semua kemenangan pun diraih John. Dan perlahan, uang kemenangan yang mereka terima mulai terkumpul. Di suatu tempat, Reno didatangi oleh beberapa orang suruhan Vell, karena Reno memiliki hutang sebesar 150 ribu dolar kepada Vell. Reno yang belum sanggup membayar, akhirnya diberikan waktu satu minggu untuk melunasi. Karena kalau tidak, maka Frankie pacarnya akan menjadi jaminan. Akhirnya, tanpa memberitahukan John maupun Frankie, Reno mengajak mereka dan menyuruh John untuk bertarung dengan salah satu anak buah Nestor lain. Singkat cerita, akhirnya John berhasil mengalahkan lawannya, meskipun John juga mendapat kesulitan di awal pertarungan. Seusai pertarungan, John mendapat telpon dari Veronica, dan mereka segera menuju ke rumah Veronica. Di sana, John mendapati Veronica yang sekarat, karena ingin melakukan bunuh diri akibat stres, setelah mendapat surat dari rumah sakit, kalau Sarah anaknya tidak bisa melakukan operasi karena tidak ada biaya. John pun langsung membawa Veronica ke rumah sakit. Di rumah sakit, John menceritakan semua tentang Veronica, dan kenapa dia harus membantu Veronica kepada Frankie. Dan akhirnya Frankie mengerti dengan alasan John kenapa dia akhirnya mau melakukan pertarungan bebas itu. Di tempat pegadaian, Reno kembali datang untuk menembus cincin warisan sang ayah. Namun, si pemilik pegadaian mengatakan, kalau cincinnya sudah dia jual ke seseorang dengan tawaran besar. Namun, si pemilik toko tidak mengatakan siapa yang membelinya, dan membuat Reno cukup besar. Malamnya, Frankie dan John pulang, dan Frankie memberitahukan masalah yang ada pada John kepada Reno. Reno pun mengatakan kepada John untuk melakukan pertarungan lagi, dengan anak buah Nestor terakhir dengan taruhan 150 ribu dolar. Yang tentunya, jika John menang, dia bisa membiayai operasi Sarah, sekaligus melunasi hutang Reno kepada Felt. John pun mau melakukannya, dan dengan mudah, John pun memenangkan pertarungan itu. Namun, Nestor tidak ingin membiarkan anak buahnya menyerah, meskipun telah babak belur dihajar John. Karena bagi Nestor, jika ingin menang, maka dia harus membunuh lawannya. John yang tidak mau melakukannya, akhirnya tak tega. Dia berhenti dan meninggalkan pertandingan, dan membuat mereka didisqualifikasi, dan harus merelakan semua uang yang selama ini mereka kumpulkan. Dari kemenangan John hilang begitu saja. Seusai pertandingan itu, Reno didatangi anak buah Felt, yang meminta uang yang telah dijanjikan Reno. Reno yang tidak mampu membayar, akhirnya harus dihajar habis-habisan oleh mereka. Dan membuat John merasa bersalah, karena tidak menyelesaikan pertarungan sebelumnya. Di jalan, akhirnya Reno menceritakan kepada John, kalau dia memiliki hutang sebesar 150 ribu, kepada seseorang bernama Felt. Dan ternyata hutang itu adalah hutang milik Frankie. Namun Reno menyelamatkan Frankie, dengan menanggung semua hutang milik Frankie. Dan Frankie akhirnya merasa kalau Reno adalah separuh hidup dengan Frankie. Dan setelah kejadian itu, akhirnya John pergi dari kehidupan Reno dan Frankie, dan menjalankan kehidupan seperti biasanya. Di suatu hari, saat John sedang di sebuah kafe, John didatangi oleh seseorang dan membawanya pergi. Yang John tidak tahu, ternyata dia dibawa untuk menemui Felt. Di sana, ternyata Felt adalah mertua dari Sullivan. Ingatkan kalian, maandor konstruksi yang kena serangan jantung. Nah, Sullivan ini adalah menantunya. Jadi, Felt ingin berterima kasih kepada John, dan akan balas budi kepada John. John pun menceritakan kalau dia membutuhkan uang untuk operasi seorang anak sebesar 250 ribu. Namun, dia butuh setidaknya setengahnya, yaitu 150 ribu. Dan juga John menanyakan hutang Reno padanya yang sebesar 150 ribu. Sama seperti uang yang ia butuhkan untuk membiayai operasi Sarah. Namun, tentu saja Felt tidak mau membantu semuanya. Akhirnya, Felt menyuruh John untuk memilih antara uang 150 ribu untuk biaya operasi atau hutang Reno lunas. Setelah berpikir panjang, akhirnya John memilih untuk melunasi hutang Reno kepada Felt. Kemudian, terlihat kalau Veronica sudah pulih dan John mengantarnya pulang. Di sana, Veronica berterima kasih kepada John dan juga meminta maaf karena sudah merepotkannya. Dan juga, Veronica sebenarnya tahu kalau pembunuhan suaminya itu sebenarnya tidak dilakukan John dengan sengaja. Saat itu, John hanya membela diri. Namun, John sudah berjanji kepada Veronica walau apapun yang terjadi, jadi, John akan membantunya. Kemudian, setelah kejadian itu, John kembali menemui Reno. Reno berterima kasih karena John telah melunasi hutangnya kepada Felt. Reno pun meminta maaf karena selama ini menggunakan John untuk keuntungan dirinya saja. John pun mengerti karena yang dilakukan Reno hanya untuk mempertahankan dirinya dan melindungi Frankie. Kemudian, Reno mengatakan kepada John kalau pertarungan melawan Timon akan dilangsungkan besok. Seseorang yang tidak diketahui menyuruh penonton untuk melakukan taruhan untuk John. Akhirnya, setelah dirayu Reno, John pun mau mengikuti pertarungan itu. Mereka bertarung di sebuah tempat dengan alas jaring wajah atau kalau kalian penikmat tayangan atau game Smackdown kita mengenalnya sebagai Hell in the Cell. John pun mendapat beberapa pukulan telak sampai akhirnya sel yang mereka pijak runtuh dan membuat mereka jatuh ke dasar. Kemudian, Timon menjatuhkan pipa besi dan membuat John harus melompat ke lubang penang Oli untuk menyelamatkan diri. Timon yang sudah merasa menang akhirnya kecewa setelah John kembali bangkit dan meneruskan pertarungan. Pukulan demi pukulan pun mereka lancarkan bergantian. Sampai akhirnya, John memberikan pukulan pamukasnya mengunduhi uluh hati Timon dan membuat Timon hanya bisa terduduk dan akhirnya menyerah. Dan setelah pertarungan itu John langsung menghubungi Veronica untuk datang ke rumah sakit yang mana Sarah anaknya sudah berhasil dioperasi. Dan Sarah begitu amat berterima kasih kepada John. Saat Reno dan Frankie datang John memberikan cincin warisan ayahnya Reno kepada Reno yang mana sebelumnya ternyata John yang membeli cincin tersebut ke si pemilik pegadaian. Reno begitu kaget namun juga bahagia dan akhirnya mereka pergi meninggalkan rumah sakit dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Damage yang tayang di tahun 2009. yang tayang di tahun 2009. Perancis